Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Ini merupakan video lanjutan dari yang sebelumnya, mengenai pemberian pupuk susulan ya. Tadi atau kemarin sudah saya berikan cara mendapatkan kohe ini ya. Ini saya kira segini saja sudah cukup, ini sudah menghabiskan waktu saya dalam satu hari ya. Makanya ini benar-benar saya meluangkan waktu untuk mendapatkan kohe ini. Caranya memberikannya seperti ini, langsung saja ditabur, tabur seperti ini. Kalau untuk seledri yang ini, seledri yang ini, yang kecil-kecil ini, ini baru pertama kali saya berikan pupuk susulan ya. Kira-kira nanti setelah saya berikan pupuk susulan seperti ini, hasilnya seperti apa? Coba, nanti kalau saya ada waktu saya buatkan video lagi ya. Kalau tidak ya biarkan saya saja yang tahu. Yang jelas ini saya share kepada sobat-sobat anturan semua karena memang hasilnya yang sudah bagus ya. Dan ketika kita berikan pupuk seperti ini, kalau terkena di daun tinggal kita goyang-goyang seperti tadi ya. Yang penting jangan sampai pupuk ini masih tersisa di daun-daun dari tanaman yang kita berikan pupuk susulan. Kecuali kalau tanaman itu cukup besar ya, seperti cabai, terong, itu tidak masalah ya. Kalau untuk seperti ini, saya sarankan dibersihkan. Apalagi seledri yang masih kecil seperti ini itu rawan terjadi pembusukan. Kemudian merawat seledri ini saya kira cukup mudah ya. Yang penting kalau curah hujan tinggi, jangan sampai seledri itu kena di tanah. Sebenarnya tidak cuma seledri ya, tomat pun juga demikian. Ketika tomat itu jatuh ke tanah di musim hujan, saya kira pasti akan mati. Mungkin ya semua tanaman juga akan sama seperti itu. Lalu di serai juga saya berikan pupuk susulan. Ini kemarin itu diecek ya sama tetangga. Katanya kalau menanam serai yang ini, saya tidak mau menjualkan karena cuma berat. Nah kok beratnya sedikit, tetapi hasilnya terlalu banyak ya. Walaupun ada yang bilang katanya serai yang kecil dengan serai yang besar itu lebih enak yang serai kecil. Ya itu sama saja lah. Yang penting kan adanya ini kita rawat saja. Tidak usah kita mencari-cari yang lainnya ya. Adanya ini ya kita rawat siapa tahu nanti atau suatu saat nanti bisa menjadi tumbuh serai yang besar. Dengan rasa yang sama dengan yang ini. Atau sama dengan serai yang kecil. Tinggal kita berikan takaran suka-suka ya, bebas. Tidak ada panduan khusus, tidak ada patokan. Yang penting itu adalah mengelilingi dari tanaman itu. Nah ini juga seledri yang kemarin saya pindah tanam ya, masih kecil. Ya kita tinggal tabur saja mengelilingi tanaman. Ini tidak masalah ya, karena kohi yang saya gunakan ini sudah lapuk, sudah hampir berbau seperti tanah. Jadinya tidak masalah ya, kita taruh seperti ini. Asalkan kalau itu kena di daun, usahakan langsung dibersihkan ya. Nah ini seperti ini. Tinggal ditaruh seperti ini. Tidak repot, tidak susah ya. Tinggal kita bersihkan seperti ini. Kita sentuh-sentuh saja daunnya. Karena ini sudah cukup kuat ya, kalau mau digonyang-gonyang seperti ini, sudah bisa bertahan. Karena sudah, kalau tidak salah itu, 2 mingguan saya pindahkan seperti ini. Ini tinggal ditaruh seperti ini. Tidak susah. Mudah sekali. Yang susah kan ini ya, tadi ketika membuat pupuknya bisa hancur ya. Lalu ini saya kira sudah selesai ya. Caranya seperti itu sangat mudah. Yang ini sisanya saya tidak videokan, nanti saya videokan ketika sudah selesai pemberian pupuk. Oke inilah sudah selesai, saya berikan pupuk. Tinggal saya rapikan ya. Tinggal saya rapikan. Tinggal dikonyang-konyang seperti ini, pastikan kohe yang kita berikan, kohe kambing ini ya, yang sudah lapok, itu merata mengelilingi dari tanaman. Sangat mudah sekali ya. Tidak susah kok seperti ini tuh. Dan hasilnya seperti ini ya. Inilah serai sudah 2 kali ya. Berarti ini ketiga kalinya saya berikan pupuk susulan seperti ini. Hasilnya sangat luar biasa. Satu minggu tidak saya urus, tetap masih berani tumbuh ya. Ya untungnya hujannya itu setiap hari. Kadang pagi hari, kadang sore hari. Yang penting masih ada hujan. Hasilnya seperti ini. Sangat luar biasa sekali ya. Membuktikan kalau air hujan itu sebenarnya tidak membawa masalah ya. Ketika kita tahu kondisinya air hujan itu seperti apa. Sangat mudah sekali. Jadinya sebuah-sebuah tanduran itu silahkan cari kohe kambing ya. Kalau yang mau menanam seledri atau apapun yang membutuhkan hanya fase vegetatif. Itu sangat bagus sekali. Kalau untuk stroberi saya kira juga sama sih. Sudah ini kali ketiganya saya berikan pupuk susulan. Hasilnya sangat luar biasa sekali ya. Ini banyak sekali sulur-sulur untuk tunas-tunas baru. Ya harapan saya beberapa bulan ke depan saya sudah memiliki banyak polybag stroberi. Dan harapan saya pun tahun depan ya semoga ya semoga tidak sampai tahun depan sudah mulai dapat berbunga atau berbuah. Nah ya harapan saya sih. Kali ini saya juga berikan di cabai ya. Cabai seperti ini. Kalau cabai ini sepertinya itu ini kali kedua saya berikan pupuk seperti ini. Atau baru kali pertama ya. Saya kok agak lupa ya untuk cabai. Karena yang pertama kemarin saya kan buatnya hanya terlalu sedikit ya. Makanya tidak maksimal. Sedangkan untuk yang kali ini kan cukup banyak. Dan ini masih ada sisa sedikit. Nanti coba saya berikan di sini ya. Di wortel. Ini kebetulan bisa tumuh ya. Lalu di sana di cabai. Lalu di yang lainnya. Tinggal sedikit. Ini nanti saya aplikasikan ke sana dan coba saya aplikasikan ke sini. Inilah hasil dari kuhi kambing yang sudah halus ya. Untuk pemberian pupuk susulan. Itulah cara-cara saya memberikan pupuk susulan di media polybag. Silahkan ditiru. Kalau itu baik. Kalau tidak baik ya silahkan ditinggalkan. Oke untuk video kali ini saya kira saya cukupkan. Saya akhiri. Salam tanturan. Tanturan subur. Petani makmur.